Oke guys, kali ini saya coba bagi sebuah video tips sederhana tentang cara memilih regulator kompor gas yang masih bagus, yang masih layak pakai ya guys ya Oke kali ini saya mempunyai dua regulator kompor gas ya, dua regulator kompor gas sepitas ya, kedua-duanya masih bagus dan masih layak pakai ya Nah untuk mengetahui di antara kedua regulator kompor gas ini yang masih bagus yang masih layak pakai, saya mempunyai sebuah metode yang sederhana ya guys ya Nah sekarang kita coba bedakan ya dengan cara memencet terus-menerus ya Nah dari pegangan, dari cara kita merasakan saat kita mencet karet regulator gas ini juga sudah mulai terasa ya guys ya Kalau yang ini, kalau dipegang terasa agak keras kurang elastis gitu ya Nah dia agak kurang elastis seperti ini ya Nah kalau kita pencet terus-menerus dia akan robek seperti ini ya guys ya Ini pertanda bahwa karet regulator gas ini tidak bisa lagi untuk dipakai ya Dan akan sangat berbaya kalau kita teruskan buat dipakai ya pada tabung gas kita Nah kita bedakan dengan yang ini, kalau yang ini kalau kita pencet-pencet kayak gini dia agak enak, agak elastis ya kan Kayak setelahnya kayak karet-karet yang masih baru ya guys ya Dan walaupun kita pencet-pencet terus gini ya, dia enggak robek atau enggak sobek bagian tinggi pinggirnya guys ya Ini berarti karet regulator gas ini masih bisa untuk digunakan Oke guys semoga tips sederhani bermanfaat Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam kreatif buat teman-temanku semuanya Salam sejahtera, salam sejahtera